Hai, siapa yang gak tau PWK, atau podcast Warung Kopi? Mungkin sebagian besar dari kalian salah satu penonton setia dari PWK. Masuk gue, karena hampir seluruh episodenya, kita harus sepakat, ringan banget alias bisa jadi hiburan. Bisa dengerin sambil makan, nyetir di jalan, and then sambil ngelakuin aktivitas lain. Atau ada alasan lain suka sama PWK. Misal, siapapun bintang tamunya, pras teguh berhasil bikin suasana selalu cair, obrolannya berasa ngalir, selayaknya ketika ngobrol di warung kopi. Atau suka sama editannya, yang kepalanya tiba-tiba gede lah, ekspresi muka yang kocak, atau penasaran. Siapa itu Yanti? Hai, nama gue Abim, kita akan bedah konten dari PWK. Padahal ada banyak podcast di Youtube, tapi kenapa banyak yang suka sama PWK? Kalau lu nge, PWK itu upload kontennya bukan di channel pribadinya pras teguh, tapi di khas kreatif. Khas kreatif menyebut dirinya sebagai media digital, dengan tagline, from thinking to something. Khas kreatif ini bukan punyanya pras teguh, karena di salah satu podcast, dia bilang kalau channel pribadinya itu sebenarnya tuah kreasi, bukan khas kreatif. Khas ini punya siapa? Khas itu ada punya bapak-bapak juga. Saya banyak bisnis saya, saya apa itu. Dan ternyata, banyak program yang mungkin lu belum tahu di khas kreatif, alias nggak cuma PWK. Ada Maling, Mamat Keliling, BBEG, Bapak-bapak Emang Gitu, UMR, Undang Makan Random, Takjil, dan di hashtag. Kalau lu lihat, program yang mendominasi channel ini ada tiga, Maling atau Mamat Keliling, yang terbaru BBEG, alias Bapak-bapak Emang Gitu, dan yang paling konsisten dalam jumlah views, PWK. Jujur, gue sangat penasaran kenapa setiap episode PWK itu minimal bisa dapet 1 juta views. Kalau lu ngira, itu semua karena bintang tamu yang diundang terkenal. Mungkin lu benar, tapi nggak sepenuhnya. Karena ada beberapa bintang tamu yang menurut gue pribadi, tingkat popularitasnya sangat segmented. Lu bisa bandingin, misal Prilly sama Afif Safi. Kita nilai secara objektif dulu. Menurut lu, sebagai orang awam, mereka lebih tahu Prilly atau Afif? Jelas Prilly karena lebih general, karena Afif Safi cenderung lebih banyak penonton dari stand-up komedi, atau dari bola. Tapi walaupun begitu, ketika Afif diundang ke PWK yang nonton, 1 juta views. Ini menjawab pernyataan sebelumnya, siapapun yang jadi bintang tamu di PWK, views-nya akan tetap stabil. Soberarti, ini efek dari sang podcaster. Ras Teguh. Jujur, gue dulu nggak tahu Pras Teguh itu siapa. Baru tahu ketika nonton, mati penasaran. Mungkin bisa dibilang parternya ternyataan muslim sebelum coki. Jadi buat yang belum tahu, Pras Teguh ini adalah seorang komika yang memulai karirnya di tahun 2011. Puncaknya dengan menjadi kontestan suci empat di Kompas TV pada 2014. Yang juga menjadikannya sebagai komika pertama asal Sumatera Barat yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Itu kalau mobil keren, bisa dinyalain tuh. Cing! Ini angkut padang! Awal, mula Pras Teguh melebarkan sayap ke dunia digital dengan menjadi YouTuber. Pacah Parwik merupakan bahasa Minangkabau yang artinya pecah perut. Merupakan judul konten sketsa komedi yang ia buat. Di Pacah Parwik ini, kodenium membahas tentang... Lalu channelnya ini berganti nama menjadi Tuah Kreasi dan semakin berkembang dengan menyajikan konten-konten dengan tema yang berbeda. Gak sampai di situ, Pras Teguh kembali melebarkan sayap dengan bergabung ke khas kreatif dengan membuat program PWK atau dikenal dengan podcast Warung Kopi. Kita balik dulu ya ke khas kreatif. Jadi sebelum ada PWK, ada program namanya di Hashtag. Salah satu podcast pertama di channel khas kreatif. Dibawain oleh Chris Hatta, jadi konsepnya ya selayaknya podcast pada umumnya. Jalan 4 episode awal, ternyata viewsnya lumayan kecil. Baru setelah itu, episode perdana PWK tayang. Dan lu tahu viewsnya berapa? 1,8 juta, alias ngalahin 4 episode awal dari di Hashtag. Apalagi ngeliat respon audiens di kolom komen, itu beragam banget dan hampir semuanya positif. Kalau menurut lu, di episode perdana PWK ini meledak karena regen, bisa aja. Tapi mungkin, lu belum tahu hal lain. Kalau lu lihat lagi, komen-komen di video perdana-nya PWK banyak yang menyinggung soal konsep podcast-nya. Di antara sekian banyak podcast di Indonesia, kebanyakan set tempatnya hampir sama semua, tapi PWK menawarkan konsep yang berbeda. WarCop atau WarMindo dipilih untuk jadi set podcast-nya. Nggak tanggung-tanggung loh, setnya dibuat semirip mungkin ketika lu makan atau minum di WarCop. Bahkan yang menariknya lagi ya, siapapun bintang tamunya bisa merasakan experience atau pengalaman makan dan minum di WarCop. Dan ada gimmick yang menarik menurut gua pribadi. Jadi ketika bintang tamu udah milih makanan, lalu prasteguh meminta seseorang yang bernama Yanti untuk menyajikan makanan dan minuman yang diinginkan oleh bintang tamu. Sejauh PWK yang gua tonton, sosok Yanti ini memang tidak dipertunjukkan seperti apa wajahnya. Hanya potongan-potongan tangannya aja. Dan beberapa bintang tamu juga mereka nggak tahu seperti apa wajah aslinya. Karena di beberapa video mereka menyatakan bahwa Yanti memakai masker. Hal ini banyak mengundang audiens termasuk gua pribadi untuk cari tahu siapa itu Yanti sebenarnya. Bahkan gua pribadi pun punya temen di PWK posisinya sebagai videografer atau kameramen untuk tanya ke dia siapa itu Yanti? Dan ketika scroll TikTok muncul video yang coba ngespill siapa itu Yanti? Dugaan pertama Yanti itu adalah alias editornya PWK. Karena di video ini kelihatan jelas wajah Yanti itu ketika ngasih makanan. Tapi sayangnya hal ini ditepis langsung oleh prasteguh di salah satu video anniversary PWK. Dugaan kedua namanya dia juga kerja di khas kreatif dari jaman programnya di hashtag alias udah karyawan lama lah. Gua tahu karena kepoin salah satu highlight IG-nya. Jujur tapi gua nggak tahu job desa dia disana sebagai apa. Nah nama lah Sini muncul ketika episode bareng Brandon Salim keluar. Gua coba kepoin akun TikTok-nya dan ternyata banyak yang mengira bahwa dia itu Yanti. Well, menurut gua siapapun bisa jadi Yanti karena bisa jadi Yanti itu singkatan dari yang antar kopi. Siapapun wanita di foto ini atau yang kerja di khas kreatif mereka bisa aja jadi Yanti. pada akhirnya sosok siapa itu Yanti tetap harus dibikin misterius. Ini gimmick yang cerdas karena akan terus membuat penasaran penonton baru maupun lama untuk mengetahui siapa itu Yanti. Elemen lain yang membuat PWK ini menarik adalah dari segi editing yang kepala tiba-tiba gede lah muncul ekspresi muka kocak apalagi didukung sama sound effect yang sesuai. Peran editing di PWK ini menurut gua juga krusial karena beberapa kali bisa ngebantu jokes-nya prasteguh seandainya gak lucu atau kureng. But overall untuk mbak sebagai editora PWK good job mbak dan ren banget asli. Ini pendapat gua sebagai video editor juga ya. Dari contoh PWK ini gua mengutip kata-kata dari Panji Pragiwaksono sedikit lebih beda lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Di antara sekian banyak konsep podcast di Indonesia seandainya ada satu aja yang beda ini akan dinotis banyak orang dan terbukti. Tapi konsep yang beda aja gak cukup butuh pijakan lain untuk memperkuat hal ini. Dengan sentuhan dari prasteguh lewat kemampuannya membuat obrolan yang ringan tapi tetap menghibur lalu gimmick yanti yang selalu menjadi daya tarik ditambah sentuhan editing sebagai pelengkap. Ini semua bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kenapa PWK bisa segila itu. Gua Bim Zidan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!